Intro 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 ya baik Assalamualaikum teman-temannya selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua kali ini saya mendapat satu servicer naik kembali ya sebuah tipi sub slim Alexander ya dengan gejala kerusakan ya lampu indikator dinyalakan sempat menyala dan start dan kembali mati ini tidak setimbai tapi mati total biasanya kerusakan seperti ini terjadi di daerah area sekitaran regulator ya yang sekitaran sini ya harus tegangan tinggi yang ada di regulator ada beberapa komponen yang saya curigai terjadi kerusakan yaitu pertama di bagian STR ya sempat saya ganti yang ini ya tapi hasilnya masih tetap nihil ya masih tetap sama kemudian saya mencoba mengganti otocoupler ya yang ada di sini dan sebuah resistor dan sebuah transistor yang kecil ini ya saya coba ganti komponennya yang ini ya jatuh lagi ya saya mencoba mengganti yang ini ya otocoupler dan sebuah transistor kecil ya tetapnya ada di sini ini otocoupler dan ini tapi hasilnya tetap sama teman-temannya dinyalakan nyala lampu indikator nyala lalu start dan mati total ya lampu-lampu indikator yang ini ya mati total ya dan saya sudah mulai berpikir bahwa regulator area regulator ini Oh sudah tidak normal lagi ya jadi langkah saya selanjutnya adalah dengan memakai gacun ya jadi saya menggunakan gacun ya ini yang saya pasangnya dan pemasangannya sama seperti biasa ya untuk kabel warna biru sudah tidak terpakai dan yang kami pakainya merah dan hitam yang ke ground ya dan jangan lupa untuk macam televisi sub seperti ini jika kita menggunakan gacun maka saya sarankan ya untuk teman-teman untuk mencabut transistor yang ada di sini yang di PCB nya ya bernomor Q755 dan sebuah transistor yang kecil yang ada dekat sini ya saya perlihatkan dulu transistornya jadi transistornya yang ini ya saya ganti dengan nomor A1668 ya dan BF422 ya saya lepas ini ya yang ini dua ya pengalaman jadi kalau menggunakan mengganti alat TV sub slim ya menggunakan gacun ya saya sarankan untuk melepaskan transistor yang dua ini ya yang letaknya ada di sini ya dengan nomor QD PCB Q755 ya dan ini ya karena apa bisa kalau kita enggak melepas transistor dua ini ya harus baliknya nanti akan naik ya pada saat kita menggunakan gacun ini bisa mencapai sampai 160-an ke atas ya sedangkan elko yang digunakan pada tegangan 2 plus ini adalah cuma 160 ya jadi dia akan tegangan naik tapi kalau kita melepas ini ya tegangan akan normal ya pada saat standby tetap ya pada saat standby tegangan akan tetap standby ya di 160-an lah ya dan pada saat start dia akan turun menjadi 120 ya jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman ya jika tipis sub slim ini kita menggunakan gacun ya saya sarankan untuk melepaskan ini untuk memindari tegangan akan naik lagi ya di tegangan plusnya nah permasalahan yang kedua adalah setelah TV ini menyala ya setelah TV ini menyala ya setelah TV ini menyala ya jadi saya coba dulu nyalakan ya setelah TV ini menyala ya 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 lampu dikator menyala dan setar ya kita lihat saya pasang antena dulu ya ya kita lihat disana gambarnya gambar ya berkedip-kedip ya ya gambar berkedip-kedip ini permasalahan yang kedua lagi setelah TV ini menyala ya mesin ini menyala dengan menggunakan gacun ya dan melepas transistor yang ada dua disini ya yang ini ya oh permasalahan yang kedua TV ini dia berkedip ya nah disertai dengan suara juga terganggu agak terganggu ya eh jadi saya cek kiri kanan ya ke seluruh tegangan-tegangan ini mulai dari sini ya normal ya dengan 12 nya tegangan vertikal nya semua normal ya dan satu yang ada kelainan ya jadi jadi ada sebuah kapasitor ya disini ya letaknya disini ini ini sebuah kapasitor ya dengan nilai yang ini ya 1.04 J eh seratus volt ya nah biasanya kerusakan kalau TV sub gambar berkedip biasanya ada di sekitaran area disini ya saya mencoba mengganti dengan kapasitor yang baru ya sudah terpasang ini ya tapi hasilnya masih tetap begini nah terus solusinya gimana ya jadi saya berbagi pengalaman saja teman-teman ya jadi caranya kita cukup menjemper saja ya satu kapasitor lagi dengan nilai yang sama dan volt yang sama ya nilai 1.04 eh 100 volt ya kita cukup memparalelkan saja dan kita lihat hasilnya ya setelah saya paralelkan ya 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 saya paralelkan ya dan hasilnya Alhamdulillah ya 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 gambar sudah tidak berkedip-kedip lagi ya ya saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi ya coba paralelkan bentar bentar ya gambar sudah normal kembali ya sudah tidak berkedip lagi ya ya eh demikian ya satu tutorial dan pengalaman dari saya ya kebetulan saya ini juga baru belajar elektronika di eh bidang televisi kayak gini ya jadi kita sama-sama belajar jadi mohon maaf saja kalau ada kata-kata saya dan penyebutan nama-nama dan komponennya yang salah karena saya masih ini masih belajar ya ya teman-teman jadi mohon maaf ya demikianlah tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh